Ada tiketnya nggak? Tidak ada, duitnya segini doang nak Maaf ya, oke? Dua, tapi saya sebagai BPSDM Jawa Barat Kebetulan kemarin melihat langsung bahwa Pak Gubernur, Pak PJ Gubernur merapatkan khusus tentang ini Jadi bersama dengan Saber Pungli Jawa Barat Jadi memang sudah langsung di handle oleh Pak Gubernur Bersama dengan Saber Pungli dari Polda Jawa Barat dan tim Saber Pungli Jawa Barat Dan memang ini sangat disayangkan Saya kira mudah-mudahan segera selesai dan mulai hidup kembali Gunung Pancar Dan kalau dia dikejar-kejar mereka maka akan lari Justru dari tempat yang kita sudah buktikan di Gunung Pancar Dan ini kita akan tata dengan pendekatan kelompok sadar wisata, POK Darwis Melibatkan komunitas media, pemerintah daerah, pemerintah desa Kita akan tata dalam bentuk mungkin desa wisata Yang bisa memberikan sebuah pendekatan lebih berkearifan lokal Bahwa masyarakat Saber itu kan sangat welcoming, sangat baik gitu loh Dan nanti untuk pendanaannya seperti yang terjadi di beberapa desa wisata lain Di satu atapkan dan bisa dibayar melalui digitalisasi Sehingga akhirnya pengalaman berwisata itu kembali menyenangkan Aman, nyaman dan menyenangkan untuk Kebetulan ada teman SMA saya Pak Rudy Suteja Yang ingin mengkoordinir ini semua, ini bagus sekali Jadi dukungan dari masyarakat juga tinggi Untuk revitalisasi wisata Gunung Pancar yang sempat hits itu Selamat menikmati